Magetan memiliki banyak sejarah peradaban Islam di timur Gunung Lawu. Salah satunya, masjid kuno yang menurut sejarah dibangun oleh pengikut pangeran Jiponegoro. Sampai saat ini, masjid ini masih berdiri kokoh dan menjadi pusat kegiatan keagamaan. Inilah salah satu masjid kuno yang ada di Kaubatan Magetan. Masjid yang kemudian diberi nama Masjid At-Takwa ini berada di Dukuh Gudekan, Desa Taman Arum, Kecamatan Parang, Kaubatan Magetan. Arsitekturnya masih kuno, mayoritas bangunan masjid berbahan kayu termasuk dinding dan atapnya. Masjid ini diberkirakan dibangun pada tahun 1840 Masehi. Dibangun oleh Imam Nawawi yang merupakan salah satu pengikut pangeran Jiponegoro yang lari ke sisi timur Gunung Lawu. Salah satu keturunan Imam Nawawi, Kiai Hamid menceritakan, awalnya dinding masjid berbentuk anyaman bambu. Seiring perkembangan waktu berganti dengan kayu. Masjid ini sudah mengalami renovasi beberapa kali, namun renovasi tidak berubah bentuk asal masjid yang saat ini sudah menjadi cagar budaya tersebut. Ini didirikan oleh dari piantun dari barat, dari Yogyakarta. yaitu yang namanya Mbah Imam Nawawi. Itu menurut cerita, tapi tidak ada bukti yang konkret demikian. Itu menurut ceritanya itu pelarian dari Jawa Tengah sebagai penderek dari Padatiponegoro. ketika itu Jiponegoro tahun 1835 dapat ditawan oleh Belanda. Dengan demikian pengikutnya itu, untuk Bucar Kasir, bagian mari ke sebelah timur Gunung Awu. Untuk masjid itu mulai dulu ya seperti ini, hanya saja bahan-bahannya itu dari dindingnya itu dari bambu yang dianyam untuk wabal tebah dan bagiannya. Saat ini Masjid Kuno Godekan, Taman Arum masih menjadi pusat kegiatan keagamaan. Saat bulan suci Ramadan ini, kegiatan di Masjid ini semakin padat, termasuk di 10 hari terakhir bulan Ramadan.